Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 3 Desember. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab kisah para rasul pasal 26 ayat 28. Jawab Agripa. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata-kata Agripa pada Paulus adalah termasuk kata-kata yang paling menyedihkan yang ditemukan dalam Alkitab. Agripa adalah raja bagian utara Judea. Dia sedang mengunjungi Festus di Kaisaria. Karena rasa ingin tahu, dia mau mendengarkan Paulus berbicara. Paulus menceritakan cerita yang sederhana tentang pertobatannya dan roh kudus memberi kuasa pada pembicaraannya. Agripa percaya pada kebenaran yang disampaikan dan hampir menerimanya. Dia hampir menyerahkan hatinya pada Kristus? Hampir, tapi tidak. Saya ingin tahu kenapa tidak jadi. Anak-anak sangat menyedihkan ada remaja dan orang muda yang melakukan hal yang sama. Mereka menghadiri perkemahan atau menghadiri minggu sembahyang. Dan hampir mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Tapi tidak melakukan itu. Kenapa ya? Margaret adalah salah satu remaja seperti itu. Dia tinggal di St. Louis. Dia percaya pada Kristus, tapi dia berpikir bahwa dia belum cukup umur untuk memikul salib. Dia mau bersenang-senang di dunia terlebih dahulu. Pada suatu hari, ibunya sakit dan harus masuk rumah sakit. Margaret membawa bunga-bunga indah ke rumah sakit menjenguk ibunya. Perawat di situ adalah seorang Kristen dan mengerti pergumulan Margaret untuk menyerahkan dirinya pada Kristus. Perawat itu melihat ada kesempatan baik untuk memberi Margaret pelajaran. Jadi, dia berkata, Oh, bunga-bunga itu sangat indah dan cantik. Tapi saya pikir lebih baik kita letakkan di sini saja untuk beberapa hari sampai bunga-bunga itu cukup tua, baru kita bawa pada ibumu. Tentu tidak, kata Margaret. Ibu akan sangat menyukai bunga-bunga ini sekarang, sementara bunga-bunga ini masih muda dan segar. Kemudian perawat itu berkata, Kamu benar, saya pikir ibumu harus mendapatkan bunga-bunga itu sekarang. Dan bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus tidak lebih baik jika Yesus mendapat hidupmu sekarang ini juga, sementara kamu masih muda? Margaret mengerti maksud perawat itu dan hari itu juga dia menyerahkan hatinya pada Yesus. Anak-anak, saya berharap kamu sudah menyerahkan hatimu pada Yesus. Tapi kalau kamu termasuk pada seorang remaja yang hampir menyerahkan hatimu pada Yesus tapi belum, tidakkah kamu mau melakukannya sekarang? Saya membaca tentang seorang yang bernama Joe Hawthorne yang tenggelam hanya tujuh meter dari pantai. Ternyata dia seorang perenang yang canggih. Tapi tiba-tiba dia berteriak, Di mana pantai? Ke arah mana pantai? Tidak ada orang yang memedulikan dia karena dia sangat dekat dengan pantai. Tapi dia tenggelam. Kata-katanya arah mana pantai masih menghantui saya. Jika kamu hampir terbujuk untuk menyerahkan diri pada Kristus, lakukan sekarang juga. Roh Kudus sedang berkata, Inilah jalan itu, berjalanlah. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menerima Yesus tanpa menunda. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.